Halo, selamat datang lagi dengan saya, Nekwa Ija, di channel kesehatan YouTube kami. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara menggunakan tensi analog. Tensi kan ada dua macam, yaitu tensi analog dan tensi digital. Tapi kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan tensi analog. Memang sih, kebanyakan orang itu lebih menyukai tensi digital, karena biasanya itu tensi digital bisa digunakan oleh orang awam. Jadi, kalau tensi digital itu otomatis tinggal pencet, langsung kita itu bisa mengetahui, kalau tensi digital itu langsung keluar, kita bisa mengetahui langsung otomatis tekanan darah kita. Tapi kalau tensi analog, kita membutuhkan alat bantu, yaitu stethoscope agar kita bisa mengetahui denyut nanti kita, sehingga kita bisa mengetahui tekanan darah kita. Oke, langsung saja kita buka. Ini tensi merek, warm matte. Dari warm matte ya. Tensi warm matte. Wuh, warnanya penting sekali. Kita buka. Nah, ini seperti ini ya. Tensi analog ini juga biasa disebut dengan tensi jarum, tensi tugas atau tensi pemba. Karena ini kan, ini ya, ada rumahnya ya. Langsung kita menggunakan, nah ini, ini ya, seperti ini. Ini ada jarumnya. Ini ada ini. Dan kita akan membutuhkan, ini dia, stethoscope. Saya pakai dulu ya. Saya pakai lagi dalam. Karena kalau kita tidak menggunakan stethoscope itu, biasanya kan kita tidak bisa mengetahui di mana letak denyut nanti kita ya. Jadi, kita tidak bisa mengetahui tekanan darah kita. Jadi, kita akan seperti ini. pastikan ini ada jarak sekitar 20 jenit kita. Oke, ini caranya tinggal diputar di pergelangan tangan kita. Sehingga nanti akan jadi itu ya. Masetnya dipasang di sini. Kalau tidak bisa memasak sendiri, bisa dengan bantuan orang lain. Kali ini saya akan membutuhkan bantuan orang lain. Ternyata saya tidak bisa memasak sendiri. Tada! Jadi, ini tadi saya dibantu oleh orang lain agar ini bisa terpasang ya. Karena kalau saya sendiri itu tidak bisa kan terus kita tanya tangannya. Ini cuma dua, jadi ya gitu. Nah, jadi, pemasangan ini juga ada aturannya loh. Ini kita beri jarak dua ruas dari kita agar masih bisa ada ruang. Terus, ini serangnya, ini posisinya seperti ini ya. Jadi, memudahkan kita untuk mengecek tekanan darah kita. Dan nanti ini stethoscope-nya. Ini kita lihat, kita cari dulu. Kita dengarkan dan posisi nadi kita di mana harus kita letakkan pas dengan dengir nadi kita. Terus, cara kita menggunakan langsetnya. Jadi kan, kalau saya ingin mengecek tekanan darah saya, kan tidak mungkin saya saya sendiri yang saya cek kali ini, saya akan meminta bantuan kepada teman saya agar saya bisa mengecek tekanan darah dia. Oke. Ini dia. Kalau saya akan kita bantuan kepada teman saya ini dan saya akan mengecek itu tensinya. Pertama, kita gunakan stethoscope tadi ya. Kenapa saya menggunakan stethoscope ini dari dalam? Karena kalau kita menggunakannya di luar itu kalau tidak tidak terlalu terdengar bunyi tadinya. Jadi lebih baik kita masangnya dari dalam. Pertama, kita harus mengetahui di mana letak nadi-nya. Kita dengarkan. ini saya sudah mendengar bunyi tadinya. Selanjutnya, ini sambil kita pegang seperti ini. Seperti ini. Pastikan ini. Pastikan ininya itu rapat ya. Jangan sampai itu kendor. Pastikan putarannya ini sampai atas. Yang artinya itu menutup. Nanti kalau keadanya kendor seperti ini berarti ini anginnya keluar ya. jadi kalau kita ingin mengecek tekanan darah ini harus pastikan sampai atas gini. Selanjutnya, kita pompa ini sampai jarumnya ini menunjukkan sampai angka 180. Nanti kalau sudah 180 kita kendorkan sedikit dan kita akan mendengar suara denyut nadi yang pertama itu menandakan itu menandakan tekanan darah atas dan selanjutnya kalau kita mendengar tekanan dan kita jika mendengar tekanan dan kita jika mendengar berarti itu artinya tekanan darah bawah. Langsung saja kita praktekan sampai ke 180 nah setelah ini kita pendorkan sedikit nah seperti ini dan hasilnya setelah saya mendengar hasil dari tekanan darah teman saya ini yaitu terdengar denyut nadi yang pertama tekanan darah atasnya itu di angka 90 dan denyut nadi yang berakhir itu di angka 60 berarti itu artinya tekanan darah teman saya ini yaitu 90 per 60 seperti itu kita coba lagi nah jadi seperti itu cara menggunakan tensi analog dari one mat oke semoga di video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menggunakan yang belum tahu bagaimana sih cara menggunakan tensi tensi analog tensi analog ini semoga semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, and subscribe video ini dan see you next video bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati